Hai siapa di sini yang punya e-football nya ya nggak bisa login ya temennya jadi kalau misalkan kita klik login seperti itu dia nggak bakal bisa masuk ya temennya ngelag banget ataupun sinyalnya kalau kita udah cek pun juga sinyalnya bagus ya tapi kok nggak bisa login ya Apakah ada error ini sebenarnya error dari aplikasi atau temennya jadi bukan dari sinyalnya jadi buat kalian yang ada halnya seperti ini juga kalian bisa ikutin tutorial saya sampai selesai ya dan jangan di skip ya biar kalian enggak menyesal nanti Coba kita lihat aja tonton video fullnya ya teman-teman ya jadi langsung aja ya kita coba ya teman-teman ya di sini masih ke ngelag banget ya jadi untuk biar enggak ngelag lagi ya kita sudah coba pakai WiFi pakai paket data maka kita langsung aja masuk ke pengaturan aja ya teman-teman ya Nah jadi disini kita masuk ke pengaturan pengaturan handphone kita ya teman-teman dan kemudian kita Scroll ke bawah kita pilih di bagian aplikasi ya kalau misalkan kan handphone Samsung mungkin di bagian manajemen aplikasi Nah ini klik bagian manajemen aplikasi seperti ini dan kita cari aja aplikasi e-football nya ya teman-teman Nah di sini ada aplikasi e-football nya kemudian kita pilih di bagian penggunaan penyimpanan di bagian bawah ini ya teman-teman Nah di sini kita klik hapus change yang paling bawah ya itu merupakan sampah teman-teman Nah selanjutnya kita akan mau menghapus data Nah ini ya teman-teman yang saya katakan tadi jadi ini kalau misalkan kita mau menghapus data ini pastikan memang benar-benar kalian udah tertaut akunnya itu akun e-football kan itu udah kalian tautkan ke ID Konami kalau enggak ke Google Play atau teman-teman ya di sini saya sudah menautkan ke akun Google Play juga teman-teman jadi nanti mudah banget untuk mentransfer datanya jadi buat ini saya langsung menghapus datanya teman-teman ya Nah ini sudah terhapus data saya jadi buat kalian yang yang belum menautkan akun e-football jangan sekali-sekali kan menghapus datanya teman-teman ya karena nanti nggak bakal kembali lagi ya akun e-football kalian Nah di sini tanpa skip ya teman-teman ya bisa dilihat saya nggak skip apa-apa ya teman-teman ya ini terjadi kendala ini sekitar di tahun 2021 dulu juga hampir sama seperti ini teman-teman ya jadi ada beberapa handphone orang di Indonesia ini yang sama seperti ini ya teman-teman ya enggak semuanya jadi kalian mengalami seperti ini bisa tonton ya Nah di sini ya kita langsung disuguhkan klik bahasa Indonesia ya ya kita klik selesai ini saya enggak ada sama-sama cutting-cutting ya teman-teman ya jadi bisa kalian tonton aja ya untuk mengatasi masalahnya seperti ini Nah kita klik ya di bagian situ kemudian kita lihat ya teman-teman ya di sini langsung kita masuk e-football Nah di sini saya enggak enggak ada motong-motong video teman-teman ya di sini belum sama sekali karena sudah terhapus data kita jadi kita klik garis tiga di bagian kanan bawah ini atau namanya garis tiga tersebut kita pilih aja langsung klik kemudian kita klik di bagian transfer data kita harus transfer data ya teman-teman ya biar kita bisa login akun e-football kita lama nah disini kita pilih aja transfer data yang ke akun Google P yang paling atas itu ya teman-teman kita klik Nah bisa lihat dan langsung data transfer ya Kenapa bisa Bang karena ya itu tadi ya teman-teman ya data saya udah ditautkan ke akun Google Play jadi kalau misalkan kita menghapus data dia reset ulang dan sudah terhapus aplikasi e-football kita data-data yang lama itu ya teman-teman namun kalau kita men-transfer data lagi menggunakan Google Play maka data akun e-football kalian yang dulu yang sudah terhapus itu akan kembali lagi ya teman-teman ya Nah bisa tidak ada kita tinggal mengunduh aja sedikit-sedikit mungkin di bagian ya secara-cara data-data sedikit ya teman-teman untuk melengkapi data utamanya Nah di sini ya bisa lihat teman-teman saya enggak ada nge-skip video ini atau memotong video ini bisa kalian lihat kalau misalkan kalian mau mengikuti tutorial ini pastikan kalian harus menautkan data kalian suruh lebih dahulu ya dulunya gitu Nah bisa lihat ya ini udah kita masukkan aja kita klik lanjutkan nah bisa lihat ya Nah langsung masuk ke aplikasi akun e-football saya yang lama ya teman-teman ya Nah bisa lihat ya ini udah aplikasi saya yang lama datang selama dia bisa login Nah seperti itu teman-teman itu cuman satu-satunya cara yaitu menghapus data bahkan pakai yang lain mau pakai WiFi kayak mau ganti kartu itu nggak bisa ya udah saya coba teman-teman karena ini dari servernya seperti itu Oke teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui saya irps mobile saya pemin undur diri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah